Hanna Kirana sempat miliki firasat akan meninggal pada 30 hari sebelumnya. Hanna Kirana pemain sinetron yang masih muda ini dikabarkan telah meninggal dunia pada 2 November 2021 lalu. Kepergian Hanna Kirana tentunya meninggalkan duka mendalam bagi orang terdekatnya termasuk sang kekasih Ilyas Bakhtiar. Seperti diketahui bahwa Hanna Kirana mengembuskan nafas terakhirnya pada selasa 2 November 2021 dikarenakan mengalami gagal jantung. Sebelum meninggal dunia, Hanna Kirana pernah mengeluh sakit kepada Ilyas Bakhtiar. Bahkan Hanna sudah punya firasat akan segera pergi meninggalkan dunia. Menurut Ilyas Bakhtiar, kekasihnya sudah memiliki firasat akan meninggal sejak 30 hari lalu. Sebagai orang terdekatnya, pria 28 tahun ini berusaha menenangkan Hanna Kirana. Dilansir dari Tribun News, Ilyas Bakhtiar mengunggah momen kebersamaannya dengan Hanna Kirana. Ilyas Bakhtiar ungkap firasat yang dirasakan oleh sang kekasih Hanna Kirana sebelum meninggal. Meski demikian, Hanna tetap meminta maaf kepada orang terdekatnya. Seolah ia tahu betul bahwa ajal akan segera menjemputnya. Selain itu, kata Ilyas, Hanna Kirana juga sempat mengungkapkan bahwa jiwanya seperti melayang. Kabar meninggalnya Hanna Kirana disampaikan oleh sejumlah sahabat, termasuk rekan dalam sinetron. Salah satunya berasal dari unggahan pelawak Matrozi. Selain itu, artis Masayu Anastasia juga mengumumkan meninggalnya Hanna Kirana lewat unggahan Instagramnya. Masayu mengunggah video bumerang bersama Hanna Kirana. Perempuan kelahiran Bogor tahun 2003 ini merupakan sepupu dari artis Citra Kirana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!